Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gerak cepat unit reskrim Polsek Curup dalam menindaklanjuti laporan dugaan perampokan membuahkan hasil. Dua pelaku berinisial B dan F berhasil diringkus usai merampas motor dan menusuk korban. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur terhadap tersangka berinisial B lantaran berupaya melawan saat akan ditangkap. Kapolsek Curup Ibtu Singgih menerangkan perampokan terjadi di jalan umum antara desa Cawang Lama menuju desa Kayu Manis, Kecamatan Selupurjang. Korbannya adalah seorang tukang ojek bernama Nurdin, warga desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur. Modus pelaku adalah dengan berpura-pura meminta diantar ke kebun untuk menginap. Namun setiba di kawasan sepi pelaku berinisial F yang duduk di bagian tengah meminta berhenti dan langsung menusuk punggung belakang korban sebanyak tiga kali. Dan pada saat dilakukan penangkapan pelaku melakukan perlawanan, jadi mencabut pisau yang panjang untuk melakukan penusukan kepada anggota. Kapolsek menambahkan kedua pelaku ditangkap tak jauh dari lokasi perampokan setelah petugas mendapatkan petunjuk warga yang mencurigai dua pria berjalan sambil memegang pisau. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, sedangkan korban sampai saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.